Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi syarat tentang Flash Custom Room TV Box Android X9 Mini dari firmware asli ke firmware Android TV versi 9. Karena memang untuk firmware Android TV versi 9 ini, merupakan firmware yang ringan dan support banyak aplikasi bawaan Android TV dan bisa terus update dari Google Play Store yang ada di firmware Android TV ini. Oke tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke tutorialnya. Sebelum melakukan flashing, siapkan dulu alat-alatnya untuk firmware dan software USB Browning Tools-nya. Teman-teman bisa download di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Untuk alat flashing-nya, siapkan kalbel USB Mail-to-Mail dan satu buah obeng kecil. Kalau tidak ada, teman-teman bisa pakai toothpicks yang kalau tidak dari sapu lidi seperti ini. Untuk menekan tombol reset yang ada di port AV-out sebelah sini. Kemudian USB Mail-to-Mail-nya, satunya sudah saya hubungkan ke PC atau komputer saya. Kemudian setelah itu, buka aplikasi USB Browning Tools. Kemudian import firmware-nya. Setelah terimport, checklist, gue centang di sebelah kanan, E-Race Flash dan E-Race Bootloader. Kemudian kita klik start dulu. Lalu pastikan USB Mail-to-Mail yang satunya sudah tertancap ke komputer. Kemudian yang ujung satunya lagi, kita tancapkan ke TV Box. Tapi sebelum kita colokkan USB Mail-to-Mail ke TV Box, masukkan dulu Kepulih di ini atau pakai obeng. Kalau teman-teman pakai obeng, pakai obeng yang kecil. Yang bisa masuk ke port AV ini. Kita tekan dan tahan dulu. Kemudian colokkan USB Mail-to-Mail ke TV Box di port paling ujung sebelah kiri sini. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati